Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun anda berada Kembali lagi bernama saya Muhammad Farisi Dalam acara dialog ruang publik Senin 11 Maret 2024 Dan hari ini kita akan membahas Mengenai Ketersediaan dan harga Pangan menyambut bulan Suci Ramadan Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini Saya perkenalkan yang pertama ada Pak Johansah, beliau adalah PLT Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Selalu sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Johansah sudah hadir di studio TVRI Dan narasumber yang kedua ada pengamat sosial dari UIN STS Jambi Ada Bang Bahren Nurdin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini sudah datang ke TVRI di hari Libur seharusnya Santai di rumah bersama keluarga Tapi kita akan memberikan Informasi dan edukasi kepada masyarakat Saya ke Bang Johansah Yang kami dengar dan dipantau oleh tim TVRI Bahwa harga-harga melambung naik Khususnya beras misalnya Dulu juga pernah sempat setelah pemilu itu memang naik Kemudian turun dan hari ini naik lagi Di beberapa daerah sudah banyak melakukan operasi pasar ya Untuk menurunkan itu Nah perintah Provinsi Jambi bagaimana? Apakah sudah melakukan operasi pasar untuk menurunkan itu? Atau apa yang sudah dilakukan kira-kira begitu? Perintah Provinsi Jambi untuk menekan tingginya harga-harga sembahku Silahkan Ya baik Dapat saya sampaikan Bahwa dalam penanganan inflasi Perintah Provinsi Jambi Punya tim pengendali inflasi daerah Itu di tingkat provinsi Dan di Kabupaten Kota juga Ada tim TPID Kabupaten Kota Itu ketuanya langsung Kalau provinsi itu ketuanya adalah Kemudian Jambi Kalau di Kabupaten tentunya Pak Bupati dan Pak Wali Kota Atau Ibu Piji Wali Kota Nah kalau lihat memang Pondomena kita Terkait dengan harga Komoditi memang Ini sudah kita prediksi ya Bahwa Mendekati bulan Ramadhan Nah itu Kecenderungan harga-harga akan naik Kemudian di faktor lain Kita juga terkait dengan Bencana alam ya Bencana alam kita Ya Kita hampir dua bulan lebih ya Sampai hari ini pun juga Masih kita Berapa daerah kita Terjadi memang Kebanjiran Nah ini bukan hanya Di provinsi Jambi saja Di provinsi tetangga Dan di pulau Jawa Yang penghasil Baik cabai Maupun beras Itu juga Mengalami bencana Nah ini Faktor-faktor Terjadinya Kenaikan harga Nah Untuk beras Ini Pondomenanya Untuk di Jambi ini Memang Yang naik ini adalah Bukan beras yang Hasil produksi masyarakat ya Ini beras yang merek tertentu Nah Kecenderungan masyarakat kota Jambi Ini Kecenderungan mereka Membeli di luar beras bulog Dan beras-beras lokal lainnya Itu memang Lebih Tinggi Terhadap Beras yang merek tertentu Nah yaitu Beras Anggur Beras Melidu Kemudian beras Lele dan sebagainya Itu adalah Beras Merek tertentu Nah inilah yang Yang Terjadi kenaikan harga beras Kalau terkait dengan beras Penugasan oleh bulog Itu harganya stabil Ya Kalau premiumnya Hanya Harga Rp15.100 Ya Per kilo Kalau yang Yang medium itu Rp14.100 Nah Ini ponemena yang Agak menarik di kota Jambi Dan Dan Bungo Jadi kecenderungan mereka Membeli beras Di luar beras Bulog dan lokal itu Tinggi Jadi selera masyarakat Iya Nah kita Sudah upaya ya Kalau kami di lingkungan ASN Baik provinsi dan Kabupaten kota Kita sudah ada Instruksi gubernur Dan Diturunkan dengan Instruksi Bupati Agar PNS Itu dan Tenaga kontrak Agar membeli Beras bulog Maupun beras lokal Agar Agar Nanti ini Menghampat Pergerakan harga Beras yang merek tertentu Nah upaya Peminta provinsi Jambi Tentunya kita Ada Anggaran Untuk Pendanggulangin Kalau harga-harga itu tinggi Ada namanya Dana BTT Belanja Tidak terduga Yang kita siapkan Berapa tahun yang lalu Kita siapkan Namun tahun 2004 ini Kita sudah masuk Anggaran itu Kegiatan Kegiatan itu Berada di Dinas Perindak Nah terkait dengan Beras yang Saya sampaikan tadi Kita sudah melakukan Pendidikan Atau Subsidi Terhadap Beras Merak tertentu Itu Kita Beli Beras yang Yang kita sebutkan tadi Anggur Lele sebagainya itu Dengan harga yang stabil Jadi harga Subsidi Seharusnya harga Beras Anggur itu 17 ribu Kita stabilkan Menjadi 15 ribu Itulah Yang upaya Yang kita lakukan Perminta Provinsi Jambi Melalui dana Yang berada Di Dinas Perindak itu Cara Menstabilkan tadi Dengan apa Ya kita Ini Men-support Beras itu Ke pasaran Tapi harga Itu kita yang menentukan Kita contoh Misalnya Toko A Misalnya Dia satu Minggu itu Berapa Kilo dia menjual Beras anggur Kemudian Nanti kita akan Pasok beras anggur itu Kita pasok beras anggur itu Namun Harganya adalah Harga Sesuai Pemerintah Sesuai dengan pemerintah 15 ribu Nah kita subsidinya 2 ribu Kepada Pedagang Oke Jadi itu Kita lakukan Kerjasama dengan Bulog Itu yang kita lakukan Untuk Menstabilkan harga itu Bang Johan gini Tadi kalau Bang Johan Bilang bahwa Ada beras-beras tertentu Merak tertentu Nah beras-beras Merak tertentu ini kan Berarti golongannya Menengah ke atas ya Yang beli ya Kemudian kan Kalau belas bulog Tidak ada Kelenjakan harga Ya stabil Nah artinya Kenapa kemudian Beras-beras yang memang Untuk menengah ke atas ini Harus disubsidi Karena memang Yang belikan sudah mampu Artinya Ya biarkan saja Pasar Bukan begitu Ya jadi dalam Penanganan inflasi Ada dua hal yang Kita Tekankan Pertama Adalah Bagaimana pasokan itu Itu terpenuhin Ya Nah itu Yang kedua Bagaimana Pasokan terpenuhi Terpenuhin Jadi termasuk kita itu Itu strategi ya Pasokan terpenuhin Sehingga harga stabil Kan gitu Ya Nah yang kedua adalah Menstabilkan harga Nah Menstabilkan harga ini kan Beras yang Beras yang bukan Merupakan Intervensi pemerintah Tentunya Ideal kan berlaku Harga pasar Ya Ya Kalau beras dari buluk SPHP sudah jelas Yang saya sampaikan tadi Harganya Nah ini Kecenderungan yang Naik itu Itu harus Tertentu Memang orang mampu Membeli Namun Dari sisi kestabilan Implasi Kita harus juga Punya strategi Nah Jadi Harga itu Harus stabil Nah harga stabil Maka pemerintah hadir Agar Harga ini Ketika disurpi oleh BPS Juga mereka harga stabil Tidak menimbulkan Implasi yang tinggi Seperti itu Jadi Jadi dua hal itu Pertama kita Pasokan kita Kita Nyatakan itu Adalah terpenuhin Yang kedua Harga-harga itu Harga stabil Kita tidak melihat bahwa Beras itu Harga merek tertentu Maupun beras yang Disampaikan bulog Seperti itu Oke Saya ke Bang Bahrain Bang Bahrain Ini sesuatu hal yang Ramadhan itu berulang ya Artinya setiap tahun pasti Ramadhan Kemudian harga-harga Bisa diprediksi Melihat baik itu Rekam Kebelakang Berapa tahun kebelakang Sudah bisa diprediksi Bakalan naik Kemudian dengan cuaca hari ini Yang Hujan terus Sudah bisa diprediksi Sebulan dua bulan Yang lalu Bahwa ini bakalan akan terjadi Ya Nah Pemerintah Kurang mengantisipasi Atau sudah berusaha maksimal Tapi memang Hasilnya kurang maksimal Baik Terima kasih Mas Parisi Dan Pak Johan Pak Johan sah Abang saya nih Banyak belajar Sudah lama tidak ketemu Tapi Nilang-ilang Baik Kalau kita bicara Pasar Tadi sudah sedikit Dijelaskan Memang dia tidak Single factor Dia kan multi factor Termasuk di dalamnya Kalau mau bicara Secara jujur Termasuk diantaranya Memang adalah Perilaku konsumen Nah Perilaku konsumen ini Juga akan Jadi variabelnya Ya Menjadi salah satu variabel Sebenarnya Mengapa kemudian Pasar ini Tinggi Oke Itu kita kesampingkan sedikit Memang Ada momen-momen Lebaran Momen-momen Apa Puasa Momen-momen Natal Dan seterusnya Tahun baru Ini kemudian Menjadi Perilaku-perilaku konsumen itu Kemudian berubah Ketakutan-ketakutan Misalnya Yang tadi beli beras Cuma satu karung Karena gara-gara Mau lebaran Jadi belinya tiga karung Akhirnya terjadi Permintaan yang berlebihan Dan seterusnya Ini adalah Perilaku-perilaku konsumen Yang mungkin Akan kita bahas Namun Beginilah Tadi sudah disampaikan Memang Pada kondisi-kondisi Hari ini Memang Tadi salah satunya Alam Kemudian memang Kita melihat Bagaimana kita Bersyukur Alhamdulillah Jambi sudah memiliki Pengendali Inflansi Artinya menurut saya Pemerintah memang Harus berada Di lini paling depan Ya artinya betul Yang disampaikan oleh Mas Parisi tadi Bahwa Ramadan ini Kan tidak terjadi Hari ini saja Sudah berpuluh-puluh tahun Artinya Semuanya sudah Predictable Semuanya sudah bisa Diproduksi Misalnya Kalau tadi dikatakan Bahwa ada Banjir Misalnya Dan memang kita Melihat beberapa Kejadian Di Provinsi Jambi Itu terjadi Fuso Karena memang Gagal panen Gara-gara direndam Oleh banjir Nah ini kan Disitulah fungsi Dari pemerintah Untuk mempelajarinya Secara detail Sehingga ketika Ramadan ini datang Itu tidak Kelabakan Artinya memang Sudah dipersiapkan Sedemikian rupa Apa yang akan Menjadi naik Misalnya beras Daging Misalnya Yang menjadi Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Daging hari ini Kalau tidak salah Di pasar tradisional Kita itu mencapai 140 ribu Per kilo Nah Yang dibutuhkan hari ini Misalnya Untuk mengatas ini Langkah-langkah Mungkin sudah diambil Oleh pemerintah Tetapi yang sangat penting Mungkin adalah Bagaimana operasi pasar Itu bisa dilakukan Tadi misalnya Di beberapa daerah Kita sudah mendengar Di Jawa Sudah terjadi Operasi pasar Yang luar biasa Salah satu cara Untuk membantu Pemerintah Membantu masyarakat Nah kita tidak belum mendengar Mungkin nanti akan dijelaskan Oleh Pak Johansa Apakah Provinsi Jambi Sudah melakukan Operasi pasar Salah satunya Yang memang langsung Bersentuhan dengan masyarakat Karena memang Kita melihat Besar sekali Fungsi daripada Operasi pasar ini Salah satu tadi Udah sampaikan Yaitu menjadi Stabilizer Ya menstabilkan harga Ya menstabilkan harga Ya di tengah masyarakat Kemudian Memang bagaimana Kesediaan Kita ingin mendengar Daripada pemerintah Harusnya ini disampaikan Kepada masyarakat Bagaimana Ketersediaan Daging kita Ketersediaan Beras kita Sehingga masyarakat Betul-betul Memasuki Momen-momen Bulan Ramadan Misalnya Idul Fitri Masyarakat Benar-benar tenang Karena memang Meyakini Stoknya ada Harganya memang Stabil Cabai misalnya Tiba-tiba melonjak Sedemikian rupa Nah disinilah memang Kita sangat berharap Ya Kawan-kawan Di provinsi Jambi Melalui Yang tadi Misalnya disebutkan Perindak Misalnya Ini harusnya berada Di lini paling depan Sebagai leading sector Untuk mengatasi Persoalan-persoalan Masyarakat hari ini Jangan sampai masyarakat Ya kita betul Yang disampaikan Mas Parisi tadi Pada Masyarakat level Menengah ke atas Mungkin tidak akan terasa Dengan kenaikan Sedikit harga Apalagi subsidinya Cuma Rp2.000 Misalnya Itu tidak Tidak akan banyak Berarti Buat mereka Yang menengah ke atas Tapi dalam konteks Stabilisasi harga Mungkin akan Bermanfaat Tetapi kalau Dari sisi Pembelanjaan Itu tidak akan Jauh bermanfaat Artinya gini tadi Yang disampaikan oleh Bang Johan Harga yang naik Adalah harga-harga Untuk masyarakat Menengah ke atas Harga-harga Masyarakat di bawah Mengenakan beras pulok Tidak ada masalah Pada saat kemudian Pemerintah melakukan subsidi Yang disubsidi Adalah bukan orang-orang Yang harusnya disubsidi Nah yang ini yang memang harus Kita betul-betul berharap Kepada kawan-kawan Di provinsi Untuk mencermati ini Karena memang Subsidi ini Betul-betul sampai Kepada yang membutuhkan Yang kita berharap Maka salah satu caranya Supaya subsidi itu sampai Itu adalah operasi pasar Dan operasi pasar ini Harus betul-betul dilakukan Dengan sangat cermat Jangan sampai nanti Mas Farisi Yang mampu membeli Beras premium Malah ikut antri Di tengah masyarakat Yang sangat membutuhkan Nah bagaimana Mekanisme operasi pasar ini Sebenarnya juga Dibutuhkan kepada Kawan-kawan di provinsi Sehingga Operasi pasar ini Betul-betul Tujuannya adalah apa? Untuk membantu masyarakat Masyarakat yang mungkin Hari ini terdampak Penghasilan yang Kurang dan seterusnya Sehingga Operasi pasar ini Sangat dibutuhkan Saya rasa seperti itu Oke Bang Johan Disinggung terus sama Mas Bahrain Operasi pasar Apakah sudah dilakukan Bang Johan Ini di tingkat provinsi Maupun di kabupaten kota Ya Operasi pasar ini Merupakan skema Yang Dibuat oleh TPD pusat Maupun Provinsi maupun kabupaten kota Ada dua skema Pertama ini adalah Operasi pasar Yang dibantu dengan Dana APBN Itu melalui Badan ketahanan Pangan nasional Bapanas ya Itu Itu dilakukan Operasi pasar Dengan nama GPN Gerakan Pangan murah Nah ini Di semua kabupaten kota Itu Mendapat Jata untuk melakukan GPN Anggaran dari Dari pusat Kemudian yang kedua Itu adalah Gerakan operasi pasar Murah itu Yang dilakukan oleh Peminta provinsi Maupun kabupaten kota Nah Ini Kita lihat Yang Kita pantau Itu adalah Tiga daerah Yang dinilai Implasinya IHK Kalau di provinsi Di mana? Di kota Jambi Kota Jambi Kemudian di Bungo Dan Kerinci Kerinci ini baru masuk Tahun 2024 ini Awalnya dulu Belum masuk Namun tahun 2024 ini Kita masuk Nah untuk kota Jambi Ini Operasi pasar Selalu dilakukan Oleh peminta kota Dan itu Bersenderji dengan Peminta provinsi Karena Kita setiap Sebulan sekali itu Kita rapat operasi Rapat operasi Terkait dengan Langkah-langkah Apa yang harus kita lakukan Kayak di kota Jambi Itu udah banyak ya Operasi pasarnya Dilakukan di titik-titik Yang bekerjasama Dengan bulog Juga dengan Peminta kota Jambi Kita lihat Dalam berapa minggu ini Mereka lakukan itu Operasi pasar di Tugu Kris Kemudian di Tugu Juang Dan berapa titik Di pasar-pasar Yang lain Sebentar Bang Juhan Operasi pasar ini Maksudnya bagaimana Teknisnya Bang? Membuka pasar Menjual Menjual Atau Atau datang ke pasar-pasar Ngecek harganya Gitu Oh enggak Jadi ada Dua instrumen Yang operasi pasar Operasi pasar yang Pertama Itu operasi pasar Yang kita lakukan Di pasar-pasar Yang diniang implasi Yaitu pasar induk Talambanjar Dan Angsoduo Bagai mana Operasi pasarnya Kita melakukan Kita melakukan Perstabilan Raga Harga Melalui kita Menambah pasokan Di pasar Angsoduo Kita lihat Kalau harga cabai Itu tinggi Dan cabai Rawit Dan beras Maka pemerintah hadir Untuk melakukan Operasi pasar Dengan Mestabilkan harga Oke sebentar Pasokannya tadi Kurang Sehingga harganya naik Kemudian pemerintah provinsi Hadir Untuk menambah pasokan Tim TPID tadi Nah Menambah pasokannya Ini dari mana Kita Kerjasama dengan Bulog Kita kerjasama Dengan Bulog Kemudian Bulog nanti Akan Bekerjasama Dengan distributor Yang ada di pasar Pasar Angsoduo Kemudian Nanti distributor Menghubungi Distributor Yang ada Di Aceh Kemudian Kalau Aceh Kemudian Medan Kemudian juga Di Sleman Di Jawa Jadi mereka yang Yang Melakukan komunikasi Dengan itu Nah kita nanti Dengan pasokan itu Nanti masuk ke Dua pasar itu Makanya harganya Akan kita stabilkan Bagaimana Siapa yang menjual Nah Ini jadi pertanyaan Kita bukan Merupakan Pesaing pedagang Kita justru Pedagang Kita minta Untuk menjual Dagangan kita Jadi merasa Mereka tidak Tersaingi Dengan harga Yang kita tentukan Dan Keuntungan yang mereka Dapat Perhari pun Kita perhitungkan Kita boleh subsidi Sehingga Kita bukan Merupakan Pesaingan Dari Pedagang Jadi mereka Semangat Kalau dilakukan Operasi pasar Semangat Kadang-kadang Kami kewalahan Loh Kami tidak dapat Jatah Seperti itu Kemudian Kita ada Toko TPID Toko Pengendali Inflasi Toko Kita ada di Pasar Angsa Duo Itu Toko Pengendali Inflasi Itu Kira-sama Bulog Dengan Bank Indonesia Dan tim TPID Profisi Nah itu adalah Untuk Mesabilkan harga Seperti beras Tadi Harga beras Yang bulog Kemudian harga Minyak goreng Kemudian kalau kita Ada operasi pasar Juga nanti Toko TPID Kita Kasih Stok Untuk Cabai Yang sesuai Dengan standar Harga yang berlaku Bukan harga Yang lebih tinggi Sama-sama Seperti pasar Angsa Duo Kayak pasar Tanan Banjar Kita lakukan operasi Berapa kebutuhan mereka Kita support Sehingga harga itu Bisa stabil Nah Untuk di luar pasar Itulah yang saya sampaikan Kerjasama dengan bulog Melakukan pasar murah Pasar murah Nah itu memang Memang Terserang itu Dilakukan langsung Oleh Purung Bulog Dan TPID Kota Menjual barang murah Mengelar dagangan Ya Dengan Ada mobil Kemudian ya Dibeli oleh masyarakat Dengan harga yang Sesuai dengan Standar kita Seperti itu Oke Berarti ada dua skema Yang pertama memang Mestabilkan harga di pasar Pasar-pasar Indo Kemudian Kemudian membuat Pasar murah Di beberapa titik Nah Kalau pertanyaannya sekarang adalah Seberapa efektif Hal itu bisa dilakukan Apakah benar-benar bisa menekan Laju inflasi Atau Ternyata Inflasinya masih Atau Pertanyaan saya adalah Seberapa batas Oh naiknya Ya wajar dong Naik Misalnya Seberapa batas sebenarnya Inflasi yang masih Ditoleli Kira-kira begitu Dan seberapa efektif Hal-hal yang sudah dilakukan Oleh pemerintah provinsi Tadi Bang Juan Tapi nanti menjawabnya Kita harus jadi lupung Saja kemana-mana Tetapi dialog Kewang Pupi Baik Terima kasih pemirsa Masih bersama kami Di dialog ruang publik Kita lanjutkan kembali Tema kita adalah Ketersediaan dan harga pangan Sebelum ke Bang Bahrain Saya melanjutkan dulu Ke Bang Juhansah Tadi sudah dijelaskan Pemerintah Melakukan upaya Operasi pasar Tadi Bang Bahrain Nanya Sudah operasi pasar belum Ternyata sudah Jadi Dilakukan di pasar-pasar Indo Kemudian juga Memunggap pasar murah Nah pertanyaannya adalah Efektif Apakah Apa yang sudah dilakukan Apakah dua itu Cara yang biasa dilakukan Atau ada cara lain Bang Juan Ya Kalau untuk Kestabilan harga Skema itu Saya pikir Sampai hari ini Kita Anggap itu efektif Karena Kenapa saya sampaikan gitu Karena 2022 Kita Bulan Juli Kita itu termasuk Implasi tertinggi di Indonesia 8,55 Kemudian kita bekerja Berpikir Bagaimana sih Sebenarnya Yang harus kita lakukan Di samping kita Memang menyiapkan Pasokan Pasokannya Nah tentunya Kita Dalam mengendalikan Implasi ini kan Memang Ada pedagang-pedagang Yang memang Sengaja Itu disurpi BPS Terkait dengan Kenaikan harga Atau harga-harga Yang berlaku Di saat mereka Surpi Nah inilah Skema Yang kita buat Ini adalah Efektif Pertama operasi Pasar Di pasar-pasar Yang Dinilai oleh BPS Untuk Dinilai Implasinya Kemudian Kita buat operasi Pasar Di luar pasar Ini kan Mengerem Masyarakat Agar mereka Tidak Belanja Ke pasar Angsa Duo Dan Dalam banjar Maka dilakukan Operasi pasar Di luar pasar-pasar Yang titik-titiknya Kita serahkan Ke Kawan-kawan Kota Jambi Dimana Merasa titik-titik Yang Bisa Menghambat Laju masyarakat Untuk Berbelanja Ke pasar Nah itu Dan juga Kita Peminta Provinsi Biasanya Kita Setiap hari Minggu Acara Capri D Biasanya Kita Lakukan Operasi Pasar Kepada Masyarakat Untuk Menjual Komoditi Komoditi Penjuma Implasi Sebenarnya Penjuma Implasi Kita Ini Cuma Ada Empat Itu Yang Fruktasi Yang Terus Beras 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 Merah Tertentu Kemudian Cabai Merah Keriting Kemudian Cabai Rawit Cabai Rawit Terdiri Dari Cabai Rawit Hijau Dan Setan Yang Keempat Itu adalah Minyak goreng Namun Sekarang Kalau goreng Sudah stabil Kenapa Program Penugasan Yang Dilaku Kalau Bulog Itu Dan Minyak curah Yang Program Teri Pusat Sudah Berjalan dengan Baik Yang Kelima Adalah Bawang Bawang Ini Fruktasinya Juga Tidak Terlalu Tinggi Tapi Juga Akan Berpengaruh Terhadap Implasi Inilah Yang Selalu Kita Jaga Agar Harga Harga Ini Jangan Terlalu Naik Dan Juga Jangan Terlalu Turun Kalau Terlalu Turun Nilai NPP Petani Akan Turun Harga Mereka Kan Keuntungan Mereka Agak Lebih Tidak Rugi Mereka Seperti Itu Nah Inilah Yang Kita Lakukan Dan Ini Efektif Kemudian Berikutnya Kita Paling Penting Itu Antara Sinergitas Antara TPD Provinsi Dengan Kabupaten Kota Itu Sangat Penting Gimana Bentuk Sinergitasnya Pertama Kita Rapat Epolasi Per Minggu Kemudian Gerakan Bisa Zoom Bisa Kita Pisik Tergantung Suatu Sisa Itu Tapi Kebanyakan Kalau Daerah Kota Jambi Dan Bungo Yang Dulu Yang Dua Daerah Yaka Itu Selalu Pisik Kita Kita Lakukan Pertemuan Kita Lakukan Epolasi Kemudian Langkah Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Ini Kita Sinergitas Ini Penting Kemudian Kalau Keterbatasan Anggaran Dari Kota Kota Nah Provinsi Akan Support Maka Seperti Operasi Pasar Kita Provinsi Mesupport Pasar-pasar Angsuduo Dan Telam Banjar Dan Juga Pasar Bungo Ketika Memang Komoditi Itu Mengalami Kenaikan Kenaikan Harga Yang Yang Sebutkan Tadi Kan Di Kota Bungo Kerinci Apakah Di Daerah Lain Tidak Terjadi Jadi Untuk Penilaian Implasi Kita Memang Patokannya Patokannya Memang Tiga Daerah Itu Sekarang Nah Di Luar Itu Ada Penilaian Implasi Di Luar Daerah IHK Yang Tiap Minggu Itu Selalu Kita Dilaporkan Kepada Pusat Bahwa Kondisi Harga Di Kepatan Kota Itu Juga Dipantau Seperti Itu Tapi Untuk Nilai Implasi Itu Hanya Tiga Kota Namun Untuk Kestabilan Harga Itu Semua Kepatan Kota Dipantau Maka Setiap Rapat Zoom Dengan Mendagih Setiap Senen Itu Bukan Daerah IHK Saja Yang Dinilai Misal Tanjap Timur Harga Yang Tinggi Cabai Misalkan Itu Digambarkan Jadi Semuanya Dilaporkan Ke Pusat Tapi Untuk Penilai Implasi Itu Hanya Tiga Kota Baik Bang Bahren Tadi sudah Dijelaskan Ternyata Sudah Dilakukan Banyak Dan Terbukti Efektif Kalau Menurut Bang Johan Apa Tangkapannya Yang Pertama Kita Mengucapkan Terima Kasih Kalau Memang Itu Sudah Dilakukan Tapi Buat Saya Yang Penting Kalau Pak Johan Tentu Bicara Tentang Karena Beliau Salah Satu Dari Pengendali Inflansi Kalau Saya Sebagai Orang Sosial Tentunya Bagaimana Kemudian Hal-hal Yang Seperti Ini Menyentuh Kepada Masyarakat Itu Yang Lebih Penting Kalau Inflansi Di Atas Kertas Misalnya Terjadi Tetapi Di Masyarakat Itu Tidak Merasakannya Itu Juga Perlu Kita Koreksi Nah Buat Saya Yang Jauh Lebih Penting Adalah Bagaimana Operasi Pasar Tadi Itu Betul Terbuka Ya Artinya Tadi Disampaikan Ada Titik Tertentu Hari Hari Tertentu Car Free Day Dan Seterusnya Tentu Kami Saya Meyakini Bahwa Hal Ini Sudah Lakukan Kajian Tetapi Sebenarnya Bagaimana Kemudian Subsidi Yang Diberikan Atau Operasi Pasar Seperti Betul Menyentuh Apakah Memang Orang Yang Membutuhkan Ada Di Car Free Misalnya Jangan Jangan Dia Ada Di Berban Yang Mungkin Minta Maaf Yang Ada Di Wilayah Wilayah Kumu Dan Seterusnya Nah Artinya Komentar Saya Adalah Tidak Cukup Kalau Memang Titik Tadi Hanya Berada Disitu Nah Kita Berharap Nanti Melalui Pak Johan Berarti Kawan Kawan Yang Berada Di Lapang Kita Berpositif Tingginya Bahwa Kajian Kajian Titik Itu Sudah Melalui Pekajian Kajian Sehingga Memang Masyarakat Betul-betul Merasakan Operasi Pasar Yang Dilakukan Pemerintah Itu Betul-betul Selain Sebagai Pengendali Inflasi Juga Membantu Masyarakat Yang Jauh Lebih Penting Menurut Saya Adalah Itu Bagaimana Uang Negara Yang Kita Pakai Untuk Men-subsidi Itu Sudah Sampai Kepada Masyarakat Itu Yang Menurut Saya Komentar Saya Terima Kasih Kepada Provinsi Dan Kota Yang Sampai Kepada Yang Membutuhkannya Nah Inilah Dan Kita Berpositif Thinking Kawan-kawan Yang Melakukan Titik-titik Tertut Bukan Karena Alasan Alasan Tertentu Apalagi Kalau Alasan Alasan Karena Keluarganya Banyak Di Sana Misalnya Karena Ada Koleganya Ada Di Sana Tetapi Bagaimana Alasan Itu Memang Alasan Ini Untuk Membantu Masyarakat Nah Ini Komentar Saya Yang Pertama Dan Yang Berharap Kemudian Provinsi Jami Menjalankan Perannya Yang Pertama Yang 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 Penting Adalah Bagaimana Kemudian Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat Artinya Masyarakat Juga Yaitu Tadi Perlu Diedukasi Dan Diberikan Informasi Apa Manfaat Dari Ini Sehingga Apa Orang-orang Yang Mengambil Manfaat Dari Operasi Pasar Yang Dilakukan Tadi Adalah Orang-orang Yang Yang Betul-betul Tidak Memerlukan Itu Tidak Perlu Kemudian Kita Serahkan Kepada Yang Betul-betul Membutuhkannya Nah Kemudian Tentunya Kita Juga Saya Yakin Juga Mungkin Pemerintah Daerah Juga Bermitra Dengan Kawan-kawan Swasta Dan Ini Juga Saya Rasa Menjadi Salah Satu Poin Penting Juga Bagaimana Kemudian Kondisi Kondisi Seperti Lebaran Seperti Puasa Ini Betul-betul Masyarakat Terbantu Nah Saya Rasa Hal-hal Yang Seperti Ini Dan Ini Sudah Harus Diantisipasi Tentunya Jauh-jauh Hari Sebelum Momen-momen Tertentu Seperti Ini Tadi Sudah Disampaikan Misalnya Bagaimana Rapat-rapat Koordinasi-koordinasi Seperti itu Memang Sangat Dibutuhkan Sehingga Antara Kota Dengan Kabupaten Kota Itu Memang Betul-betul Tidak Terjadi Ketimpangan Kita Kita ingin Di sebelah Kabupaten Kota Ini Betul-betul Juga Melakukan Hal Yang Sama Karena Hari Ini Lebih-lebih Misalnya Di Bungo Masih Banjir Masih Banjir Kita Melihat Banjir Kita Hari Tahun Ini Memiliki Tipologi Yang Berbeda Dari Banjir-banjir Yang Sebelumnya Biasanya Dulu Banjir Kemudian Surut Sudah Selesai Tapi Hari Ini Banjir Surut Banjir Dan Dan Terusnya Karena Memang Ekologi Kita Sudah Sudah Bermasalah Dan Itu Dipastikan Karena Ulah Tangan Kita Semua Dan Ini Sudah Mulai Anomali Anomali Yang Terjadi Dan Tentunya Pemerintah Yang Sudah Diberi Mandat Oleh Masyarakat Tentu Tidak Boleh Mengeluh Juga Terhadap Ini Tetapi Yang Harus Mereka Lakukan Adalah Antisipasi Antisipasi Sehingga Memang Masyarakat Akan Merasa Terbantu Pembaharen Apakah Inflasi Yang Terjadi Ini Murni Hanya Faktor Kemudian Faktor Alam Banjir Kurang Pasok Atau Ada Kecurigaan Ada Permainan Harga Tapi Nanti Menjawabnya Kita harus Jelah dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap Di dialog Pemirsa Terima kasih Terima kasih Tentang bersama kami Pemirsa Di dialog Ruang Publik Dan kita Masuk ke Segmen Yang Ketiga Kami Mengundang Anda Untuk Berdialog Bersama Kami Di line Telepon 0741 66385 0741 66385 Atau nomor Telepon yang ada Di layar Televisi Anda Kita lanjutin kembali Dengan tema Ketersediaan Dan harga Pangan Saya ke Bang Bahrain Nanti Melanjutkan Apakah Memang Inflasi Ini Terjadi Oke Ada Telepon Masuk dulu Kita Sampai dulu ya Para Nala Sumber Assalamualaikum Selamat sore Halo Selamat 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 Siapa Harga Harga itu dijaga Betul Dan kedua Adalah menjaga Pendisipusian Barang Lantas ketiga Menjaga Stok Barang Jadi Penyumbang Inflasi Itu jelas Karena Pemerintah Tidak Mampu Menjaga Melonjakan Harga Barang Lantas Tidak Mampu Menjaga Pendisipusian Barang Lari Kemana-mana Itu menjadi Anu Apa Nama Inflasi Nah Menurut saya Pada kesempatan Surya Hari ini Melonjakan Harga Di bulan Puasa Dan Menjaga Lebaran Ini Harapan Saya Memang Pemerintaris Menghitung Benarnya Berapa Kota Jambi Orang Makan Beras Kalau Bapak Yohan Cata Provisi Hitung Juga Provisi Jambi Ditebo Berapa Bunga Berapa Itu Termasuk Semua Bahan Pokok Dihitung Termasuk Daging Ya Ya Kecuali Kalau Cabai Itu Dihitung Sehingga Itu Ada Hubungan Dengan Berapa Banyak Stok Pak Juan Satwa Dari Gudang Tapi Dihitung Di tempat Tempat Manggis Nah Ini Akibatnya Berapa Berapa Stok Berapa Permintaan Jadi Itu Benar Pak Jadi Menghitung Itu Perlu Dihitung Itu Oke Data Ya 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 Tempat Manggis Itu Maka Ya Gak Bakan Lata Operasi Pasar Ini Saran Saya Memang Bagus Siap Sebut Sebutkan Tadi Tapi Tolong Bapak Gubernur Bapak Wali Kota Bapak Bupati Membuat Aturan Jangan Sampai ASN Sampai Buka Baju Dia Beli Semako Itu Padahal Dia Punya Gaji Pak Itu Dibuat Itu Kejadian Tiap Tahun Itu Pake Baju Jacket Terakhir Juga Yang Menyebutkan Inflasi Memang Panik Baik Mama Mama Ini Kadang Panik Baik Gak Kata Bapak Tadi Biasa Beli Beras Karung Tiga Karung Belinya Udah Numpuh Sekali Mama Berapa Mama Yang Lain Jadi Pemerintar Hadir Memberikan Penjelasan Bahwa Kita Memang Betul Setok Cukup Betang Jawab Itu Pemerintah Mama Jangan Panik Baik Belilah Kebutuhan Sesuai Dengan Kebutuhan Bukan Keinginan Jadi Itu Hatsh Hadir Pemerintah Disitu Kalau Tidak Hadir Panik Baik Mama Saya Demikian Sementara Mudah-mudahan Kita Menghadapi Puasa Karena Pengalaman Pemerintah Sudah Ada Pengalaman 8% Yang Bisa Turunkan Apa Harus Tito Karena Pilihan Melotot Di Tiang Minggu Itu Sudah Pengalaman 8% Itu Uji Coba Jadi Uji Cobanya Menghadapi Puasa Dan Baran Ini Bisa Turun Harga Siap Baik 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 Pak Yudi Terima kasih Atas Atensinya Komentarnya Sebelum Tadi Melanjutkan Pertanyaan Mending Kita Jawab Dulu Ya Dari Pertanyaan Pak Yudi Tadi Ada Beberapa Hal Terkait Dengan Jaga Harga Distribusi Jaga Stok Yang Tadi Sudah Dijelaskan Memang Yang Belum Dijelaskan Apakah Pemerintah Sudah Punya Data Tingkat Konsumsi Masyarakat Terhadap Sembako Yang memang Sering terjadi Inflasi Sehingga Bisa Diperhitungkan Stoknya Dan Distribusinya Bisa Tetap Ada Normal Di pasar Apakah Penanggitung Itu Ya Kita Ada Di Dinas Ketanpangan Itu Ada Namanya Neraca Pangan Neraca Pangan Neraca Pangan Itu Sudah Tergambar Kebutuhan Semua Kabupaten Kota Di Setiap Komoditi Kita Contoh Sekarang Beras Beras Ketersediaan Beras Kita Untuk Tiga Bulan Kedepannya Cukup Kita Masih Ada Punya 16.700 Ton Di Gudang Blok Dan Itu Kebutuhannya Cukup Sama Seperti Gula Kebutuhan Minyak Goreng Kebutuhannya Sampai Tiga Bulan Kedepan Masih Cukup Kita Tidak Pernah Mendengar Dijambi Langkah Yang Kita Lihat Di Mesos Sebagai Tidak Ada Berarti Memang Kita Selalu Menjaga Keterjaan Pangan Karena Kita Kita Ada Bulog Memang Ditugaskan Untuk Negara Untuk Menyiapkan Stok Baik Beras Gula Maupun Minyak Minyak Goreng Itu Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Penting Untuk Dijaga Stoknya Dan Sampai Hari Ini Kemarin Kita Sudah Lapat Hard Level Meeting Implasi Tingkat Provinsi Dijaga Dijaga Semua Kabupaten Kota Dan Juga Bulog Kemudian BI Dan Sebagainya Itu Sudah Dilaporkan Bahwa Kondisi Jambi Terkait Dengan Stok Beras Gula Dan Itu Tersedia Nah Tinggal Yang Disampaikan Pak Yudi Jadi Betul Terkait Dengan Cabai Cabai Ini Memang Skemanya Memang Kebutuhannya Masyarakat Jambi Ini Sebenarnya Ini Belum Terpenuhin Semua Karena Kita Lihat Bahwa Kalau Diatur Pola Tanam Baik Kabupaten Kota Saya Pikir Kita Tidak Perlu Mengambil Atau Membeli Dari Luar Nah Inilah Skema Yang Akan Kita Lakukan Terus Menerus Agar Pola Tanam Dan Tata Nyaga Terkait Dengan Cabai Ini Itu Diatur Dengan Baik Jadi Satu Kabupaten Itu Dan Kabupaten Lain Itu Kalau bisa Waktu Penanaman Cabinya Itu Waktu Yang Bersamaan Jadi Mereka Kita Untuk Pemenun Pasokan Itu Beras Kita Cabai Kita Dan Beberapa Sembako Itu Bisa Kita Cukupi Dari Produksi Petani Di Provinsi Cabi Sendiri Atau Masih Banyak Berapa Persen Impornya Dari Daerah Lain Ya Kalau Untuk Beras Saya pikir Ini Cukup Kita Cukup Di mana Petani Petani Kita Di daerah Kerinci Kemudian Mora Jambi Kemudian Bungo Kemudian Merangin Tanjap Timur Termasuk Sentral Produksi Beras Kita Cukup Dan itu Terbukti Bahwa Dan pola Tanamnya Sudah yang Seperti Abang Sampaikan Sudah Teratur Untuk Pemenuhan Untuk Kebutuhan Masyarakat Kemudian Ditambah Kalau Memang Terjadi Gagal Panen Contohlah Kita Sekarang Dari 10 10.000 Hektar Terkait Banjir Dan sebagainya Itu Hampir 7.000 Itu Terkena Banjir Nah Ini Maka Bulok Hadir Untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras Atau Stok Beras Yang ada Caranya Dengan Membeli Beras Dari Daerah Lain Kalau Bulok Kan Jadi Konsumsi Masyarakat Kita Ada Hobi Beras Bulok Dan Ada Hobi Beras Merak Tertentu Makanya Merak Tertentu Itulah Yang Didatangkan Dari Luar Ya Kalau Anggur Kan Lele Belidu Itu Yang Yang Didatangkan Dari Luar Sebenarnya Kalau Masyarakat Kita Yang saya Sampaikan Tadi Mereka Untuk Beras Lokal Mereka Tidak Berubah Pola Konsumsi Mereka Terhadap Beras Lain Saya rasa Cukup Seperti Itu Baik Ada Dua hal Lagi Ada Unsur Edukasi Yang harus Diberikan Terkait Panik Baying Tadi Masyarakat Mak Tadi Untuk Ya Normal Normal Aja Pun Kalau Nambah Satu Karun Kira-kira Begitu Dan Satu Lagi Tadi Ada Mas Baharin Singgung Tidak Tepat Sasaran Karena ASN Ada yang Beli Pakai Jaket Gimana Cara Diawasin Tidak Untuk Pembelian Melebihin Kapasitas Kita Selalu Menyampaikan Kepada Masyarakat Edukasi Kita Gimana Cara Mengedukasinya Kita Melalui Kita Melalui TPID Kepada Kota Kita Sampaikan Kemudian Tim Satgas Pangan Tim Pecatatan Harga Dinas Perindak Hampir Tiap Hari Kita Mencatat Di Pasaran Dan Selalu Mementau Agar Tidak Ada Kelebihan Beli Tadi Untuk Stok Pribadi Itu Memang Kita Harapkan Itu Dibatasi Karena Ini Juga Tidak Boleh Untuk ASN Untuk ASN Kan Mereka Kan Bagian Dari Masyarakat Sebenarnya Kan Bagian Masyarakat Tapi Mereka Juga Tidak Boleh Untuk Menumpuk Ya Atau Membeli Lebih Dibandingkan Masyarakat Operasi Pasar Pasar Murah Beli Juga ASN Bang Kalau Operasi Pasar Yang Dilakukan Pemerintah Kita Batasin ASN Tidak Boleh Kecuali ASN Yang Golongan Satu Bersama Dengan PTT Itu Dibolehkan Di Atas Golongan Itu Tidak Kita Bolehkan Untuk Melakukan Pembelian Operasi Pasar Murah Seperti Itu Karena Ini Peruntukan Kita Bagi Masyarakat Yang Memang Membutuhkan Untuk Harga Yang Lebih Stabil Seperti Itu Oke Saya ke Mas Warren Mas Warren Tentang Panik Bayang Edukasi Tadi Kan Sebenarnya Kalau kita Bicara Esensi Sebenarnya Ini bukan Ustadz Tapi Esensi Ramadan Kan Puasanya Sebenarnya Memperbaiki Diri Artinya Makan Senormalnya Makan Makan Harusnya Lebih sedikit Karena Sahur Dan Buka puasa Yang normal Harusnya Tiga kali Malah Dua kali Kenapa Jadi Banyak Konsumsinya Ya Itu Yang Kita Sebut Perilaku Konsumen Itu Tadi Maka Perilaku Konsumen Memang Dikembalikan Kepada Masyarakat Sendiri Nah Ini Memang Tugas Semua Ya Artinya Ustadz Juga Punya Tugas Untuk Menyampaikan Bahwa Bagaimana Menyambut Puasa Itu Ya Bergembira Dengan Kedatangan Puasanya Bukan Dengan Panik Bain Kita Menjadi Panik Panik Bayer Kemudian Membeli Hal Hal Sehingga Memang Pola-pola Konsumen Seperti ini Bisa Dari Hari Ke Hari Mereka Menganggap Terutama Perilaku Makan Perilaku Barang Ya Tidak Perlu Saya juga Memantau Beberapa Hari Terakhir Kalau kita Kemal Kita Ngeliat Ini Sampai Dua Keranjang Tiga Keranjang Yang Itu Untuk Apa Sebenarnya Apalagi Di Kota Jambi Boleh Jadi Kalau Dulu Pak Risi Kalau Saya Orang Dusun Betul Orang Dusun Saya Dulu Menyiapkan Itu Satu Bulan Itu Sampai Kepada Akhir Ramadan Karena Memang Pengen Fokus Untuk Melaksanakan Ramadan Tersebut Itu Beras Sudah Disiapin Tidak Perlu Lagi Keladang Misalnya Cabai Sudah Disiapkan Tidak Perlu Lagi Dijemput Keladang Itu Dulu Memang Seperti Itu Susah Untuk Mendapatkan Itu Lah Hari Ini Kita Datang Datang Disa Beli Apa Yang Kita Butuhkan Yang Seyogianya Tidak Perlu Melakukan Hal Yang Seperti Itu Dulu Orang Menumpu Itu Karena Memang Susahnya Untuk Mendapatkannya Sehingga Tidak Terganggu Romantan Fokus Beribadah Sehingga Adalah Penumpukan Penumpukan Seperti Itu Nah Selesai Inilah Yang Perlu Disampaikan Oke Baik Kita Lanjutkan Kepertanyaan Tadi Yang Terpotong Sebelum Pak Yudi Tadi Telepon Terkait Dengan Apakah Mungkin Ada Monopoli Harga Permainan Harga Yang Dilakukan Ognum Betul Begini Kalau Pertanyaannya Mungkin Kita Akan Jawab Boleh Jadi Mungkin Ya Karena Kesempatan Itu Boleh Saja Diambil Oleh Siapa Saja Karena Memang Misalnya Pasar Lagi Sedang Membutuhkan Dia Membeli Beras Menumpu Kemudian Beras Minyak Dan Serusnya Karena Lagi Banyak Orang Yang Membutuhkan Kemudian Dia Jual Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Kemungkin Kemungkin Itu Boleh Saja Akan Terjadi Nah Disinilah Letaknya Peran Pemerintah Itu Salah Satunya Sebagai Pengawasan Dan Pemtauan Nah Kalau Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Hal Hal Yang Seperti Ini Bisa Ditekan Ditambah Lagi Dengan Koordinasi Lintas Instansi Dan Pemerintah Nah Kita Yakin Bahwa Kita Disini Misalnya Punya Polda Ya Polisi Misalnya Ada Diskrimsus Dan Seterusnya Yang Mungkin Menangani Masalah Bekoordinasi Nah Dengan Cara-cara Seperti Ini Kita Mencoba Untuk Menutup Kemungkinan Kawan-kawan Yang Minta maaf Mungkin Ada Yang Mengambil Kesempatan Di Dalam Kesempitan Ini Itu Kemudian Dengan Koordinasi Yang Baik Dengan Pengawasan Yang Baik Itu Kemungkinan Kemungkinan Ini Bisa Diantisipasi Dengan 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 Baik Saya Rasa Karena Memang Ketika Mungkin Ini Mungkin Nanti Akan Mencoba Oh Ternyata Tidak Diasi Oh Ternyata Masih Bisa Kita Buat Nah Kalau Itu Yang Terjadi Nanti Dicoba Lagi Tetapi Ketika Pemerintah Bekerjasama Dengan Kawan-kawan Polda Bekerjasama Dengan Kawan-kawan Keamanan Misalnya Dan Kemungkinan Kemungkinan Itu Ditutup Maka Apa Maka Tidak Maka Bisa Kita Tekan Sedemikian Rupa Kita Berharap Pemerintah Provinsi Jambi Melakukan Hal Itu Sehingga Kita Tidak Dengar Lagi Ada Mafia Di bidang Pangan Ini Karena Memang Dulu Kita Mendengar Itu Begitu Banyak Penumpukan Penumpukan Beras Penumpukan Gula Misalnya Ditumpuk Sedemikian Rupa Nanti Dijual Pemerintah Provinsi Jambi Tim Tpid Di dalamnya Ada Satga Sepangan Dari Pol Pernah Menangkap Dan Menghukum Sampai Kepengadilan Kemudian Di pidana Orang Orang Yang Memanipulasi Monopoli Harga Tapi Nanti Menjawabnya Kita Sudah Dulu Masih Ada Satu Segmen Lagi Pemerintah Sajan Kemana Kita Berada Di penghujung Dialog Ruang Publik Pemerintah Pada sore Hari ini Dengan Tema Ketersediaan Harga Pangan Sudah Banyak Yang Kita Bicarakan Tadi Saya Ke Bang Johan Untuk Menjawab Pertanyaan Saya Tadi Sekaligus Closing Statement Edukasi Kepada Masyarakat Kita Sampaikan Tadi Bahwa Sedinitas Kita Dalam Penanganan Implasi Sangat Penting Khususnya Menjaga Jangan Terjadi Monopoli Terhadap Komuniti Tertentu Kita Bekerjasama Dengan Satgas Polda Dalam Dikrim Sus Agar Menjaga Tidak Ada Penumpukan Komuniti Oleh Para Pedagang Atau Pengusaha Kalau itu terjadi Kita Segera Akan Lakukan Rajia Dan Kita Harapkan Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Pasar Tidak 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 Monopoli Kalau Itu Terjadi Maka Kami Himbau Kepada Masyarakat Laporkan Segera Kepada TPD Provinsi Maupun Satgas Pangan Polda Sehingga Ini Tidak Akan Terjadi Kemudian Pemeriksa TPI Dimana Pemberada Bahwa Pengendian Implasi Ini Memang Sangat Penting Untuk Kita Jaga Peran Pemerintah Saat Ini Sangat Penting Dan Perlu Disupport Oleh Pengusaha Dan Masyarakat Untuk Menjaga Kestediaan Pangan Tentunya Kita Harapkan Semua Kabupaten Kota Sudah Bisa Menghitung Bagaimana Kestediaan Pangan Kemudian Tata Tata Niaga Terkait Dengan Pangan Itu Tersebut Kapan Panen Kapan Distribusinya Kapan Itu Dihitung Betul Sehingga Ketanan Pangan Di suatu Daerah Itu Akan Bisa Dapat Terpenuhin Dengan Baik Demikian Terima kasih Mbak Juhan Terakhir Mbak Juhan Singkat Suka Statement Baik Masyarakat Saya yakin Tidak Terlalu Paham Dengan Inflasi Apa itu Inflasi Dan Hitung-hitungan Inflasi Yang mereka Tahu Adalah Dia Menginginkan Harganya Murah Dan Barangnya Ada Dua hal Itu Aja Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Untuk Itu Kita Sangat Berharap Kepada Pemerintah Terutama Menghadapi Hari-hari Besar Bahwa Mereka Akan Tenang Dalam Mengelaksanakan Hari-hari Besar Itu Ketika Apa Ketika Itu Tadi Yaitu Mereka Ketika Beli Beras Beras Ada Dengan Harga Yang Terjangkau Terima Kasih Bang Terima Kasih Bang Juhan Sudah Bagi Yang Belum Besok Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan Semoga Ramadhan Kita Lebih Baik Dari Tahun Kemarin Terima Kasih Atas Perhatian Anda Saya Maud Farisi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa HayAf Bagi Hayaf Sampai Baik Sampai 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 Orrind Sampai